Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua dan ini mungkin adalah video pertama Widhiwins Murawatul kenapa Widhiwins karena adminnya adalah Mbak Widya mana orangnya itu belakang itu adminnya dan di video kali ini tadi sebetulnya kita mau live Facebook mau live YouTube dulu ternyata sekarang kalau live YouTube itu kita perlu izin dan kita untuk verifikasi itu 24 jam mungkin kedepannya kita akan live Facebook dan live YouTube juga dan di video ini mungkin ini adalah video pertama Widhiwins Murawatul mau menawarkan murai batu koleksinya dan mungkin di video kali ini enggak banyak Bro enggak banyak yang akan kita tampilkan mungkin kita ya minima lima burung lah karena memang stok burungnya disini banyak banget Hai di sini aja ada sekitar Hai 100 ekor lebih lah dan posisi kita ada di daerah Sandra ada di daerah yung asfal poliopedi teman-teman bisa melihat burungnya disini nanti yang di YouTube akan kita kasih deskripsi yang di Facebook juga mungkin nanti akan kita kasih deskripsi ketika live selesai dan di depan kita ini ada pastolan murai batu pastolan lepas trotol ya Bro jadi gua trotol lagi ekornya udah mutasi dan ini burung ganteng banget ringnya ada mungkin di video ini dong gua nggak sampaikan ini spesifikasi peternakit dari mana atau ada bersertifikat atau enggak ya kita pasti pakai ring dan kita pastikan bahwa disini kita menyediakan murai-murai batu prospekan yang mau main burung pastol yang mau main burung murai batu muda mungkin bisa memiliki koleksinya dari koleksi wdiwins terus murai batu ini depan kita yang spesial banget karena ini adalah video yang pertama kita tentu burungnya juga betul-betul spesial dan semua harganya itu sama semuanya sama mungkin yang di live Facebook tuh ada nomor artinya widiwins nanti Mbak Widya yang itu yang yang melayani teman-teman ya bisa jalur WhatsApp terus bagian pengiriman kita juga ada mungkin yang nonton video ini mungkin ada yang dari luar kota atau luar daerah kita bisa kondisikan kita bisa kondisikan maksudnya ketika teman-teman mau memiliki burung ini harganya cocok burungnya seperti apa cocok nanti akan kita pastikan bagaimana cara mengirimnya mungkin bisa lewat jalur fret api jalur bis atau jalur yang biasa teman-teman lakukan ya ketika membeli burung dari luar kota seperti itu ini ada pastol usia 8 bulan ini ngetreknya kasar dan burung mungkin dari 5 ekor ini kan ganteng-ganteng tadi sih di awal gue diskusi dulu sama Mbak Widya yang mana ya yang mau kita posting kita share terlebih dahulu akhirnya jatuh pada ini dia burungnya ekornya panjang ini masih panjang lah karena ini masih pastol ya mungkin nanti ketika mabung lagi biasanya sih dia bisa tambah panjang 1-2 sedi ya tergantung perawatan terma tergantung bahkan tetapi ini kategorinya panjang ngetreknya bagus ngetreknya bagus ngetreknya itu kasar kakinya si warna putih dan dari semua burung yang kita tampilkan di malam ini harganya sama kita pukul rata 4 jutaan kenapa 4 juta karena memang burungnya istimewa di awal-awal kita juga menyediakan mulai batu yang harga dibawa itu bro harga itu relatif ya itu membalikkan ke kualitas ya kualitas indukan ke kualitas burung tampilannya yang ketika kita spill itu sangat mempengaruhi harga coba di sini kita mencoba menawarkan untuk teman-teman newbie ya ataupun yang senior yang ingin menambah koleksi baru menambah koleksi murai batu baru lainnya bolehlah atau mau tanya-tanya dulu ke admin itu silahkan aja nanti Mbak Widya itu akan merespon ketika fast respon mungkin dia lagi di depan handphone dia lagi onan ketika lagi slow respon ya mungkin lagi antara anak sekolah mungkin lagi ngisi baju ya namanya juga perempuan ya bro mungkin juga abis begadang gini besok dia tidur gitu jadi silahkan aja dihubungi pokoknya ini harganya 4 jutaan kita coba kalau kita tampilkan suaranya mungkin nggak bisa karena apa ya ini kan burung-burung bakalan ya bukan burungnya mapan jadi mungkin dia agak sedikit takut atau agak sedikit kaget itu apalagi kita malam hari yang harus dia istirahat ini kita spill ini termasuk dari gayanya dari potongannya ini layak banget di koleksi temen-temen ekornya kasar dan ini agak lebar ekornya ganteng nanti untuk yang di YouTube mungkin nanti akan kita coba apa shoot lebih dalam ya lebih dekat 4 juta aja dan ketika temen-temen ingin mencari yang sudah jadi atau yang sudah pernah berprestasi nanti akan kita coba spill lagi di lain kesempatan cuma ini memang video pertama kita yang temanya untuk apa ya menjual lah menjual burung murai batu ini kandangnya kita udah tandai F1 F1 ini bukan berarti ini turunan F bukan ini sebagai tanda aja soalnya kalau misalkan kita kasih tanda A atau B atau C ngerinya di A1 katakanlah oh masa murai batu itu cuma 100 ribu gak apa itu belum takutnya makanya kita mulai dari F ajalah dan mungkin nanti kalau ada video selanjutnya ya ketika memang burung ini belum keluar ya ini akan ditempel terus akan ditempel terus dan ketika temen-temen nontonnya nggak sedang live atau untuk temen-temen yang di YouTube nontonnya setelah video ditanyang tuh gak apa-apa tanya aja Mbak Widya yang ini masih ada enggak Mbak Widya yang ini masih ada enggak nanti akan kita informasikan Mbak Widya misalkan F1 burunya mana videonya nanti ada kalau Mbak Widya udah ada stoknya dan ini harganya 4 juta ini layak banget buat temen-temen coba ya coba koleksi karena ini belum ganteng lah belum ganteng dan kenapa kita live-nya atau bikin kontennya di YouTube malam hari karena memang waktunya agak-agak susah waktunya agak-agak susah karena kita keliling aja gitu tuh ini F1 ya harganya 4 juta eh Mbak Widya bisa kurang gak sih boleh boleh ya Mbak Widya kayaknya pokoknya nanti bahwa Widya ya pokoknya kenapa namanya Widya nah itulah label kita kita ganti F2 ya kita ganti F2 kita ganti yang F2 woi nanti kita akan zoom nanti akan kita ada zoom ini kita ganti kandangnya ada kandangnya eh kita kasih kandang kotak semua bro karena memang burung-burung ini burung-burung rawatan yang ada di Widivins eh Widivins apa nih Widivins muka batu mana nih tandanya mana oh ini dia ya ini tandanya bro ada tandanya ini kandang kosan agak gede di putih bahan di sini ya Hai ah Kandang jadi apa-apa nggak apa-apa ngelurut jadi kita Langsung F5 karena disatunya dari siapin 5 bulung kalau memang waktunya masih panjang sudah sehingga kepanjangan akan kita tambahkan ada 100 ekor ngori bro ngori bro ya ini juga ganteng ekornya lebih pendek dari yang F2 tadi ya tiba-tiba kan ini masih pastol ya mungkin nanti ketika udah tumbuh maksimal kayaknya sih bisa sama badannya lebih gede ini sedikit dibanding tadi yang karena F2 ini F5 cuma ekornya ekornya ya kembali ke selera ya kalau ekornya lebih ganteng yang sana yang F2 itu ganteng juga sih ini ekornya putih putih-putih ekornya putih nih bro bukannya balak bukan balak atau ekor enggak tulangan tulangan di badannya tulang di badannya kakinya ini terlihat lebih kasar ya lebih kasar ya F5 ini dibandingnya F2 lagi Kak kakinya lebih besar dan kakinya ini cenderung kaki hitam Hai ini kakinya kaki kering dan tulangnya kasar jadi burung pastol tapi kakinya seperti kaki dewasa yang ini kita kasih tanda disangkarnya F5 terus teman-teman mungkin di video ini nanti eh mau info detailnya eh Mbak Widya ada nggak video lebih detailnya ada kok nanti akan dibuatin sama Mbak Widya video ya jadi nanti teman-teman bisa bisa mendapatkan atau bisa melihat eh yang ada di F5 ini lebih jelas lagi harganya masih sama di kesempatan yang pertama ini kita hajat 4 jutaan harga itu relatif ya Bro ada yang bilang 4 juta itu mahal ada yang bilang 4 juta itu murah yang pasti tak kenal makata saya makanya nanti simpan dulu nomor teleponnya tanya-tanya nanti babi dia akan melayani keren juga ini keren juga keren juga maksudnya badannya gede badannya gede dan ini pastol ya pastol itu sekitar 8 bulanan F5 yang ini yang agak mengerikan adalah kakinya kakinya mengerikan mengerikan apakah kakinya tulangan kasar ini wit kamu ambil videonya aja wit nah ini Mbak Widya lagi ambil videonya nih jadi nanti buat teman-teman yang eh apa namanya cari informasi lebih lanjutnya kan nanti Mbak Widya yang lainnya kamu ambil videonya aja sekalian oke nah kan kalo udah deket gitu kan enak tuh diambil videonya sama dia tuh tuh dan kita udah bagi-bagi tugas memang jadi tugas saya untuk nge-review terus tugas dia itu jadi admin mungkin nanti ada herban bagian-bagian pengiriman mungkin udah ya kita lanjut ke yang F2 nih F2 jangan salah jangan salah eh sekalian aja deh F4 kita ngitungnya itu mundur itu mundur dah jadi nggak lengkap-lengkap malam keadaan malam keadaan malam loh dari malam hari ini oke kita coba spill lagi koleksinya dari Widiwins murai batu dan terima kasih banyak yang sudah nonton live Facebooknya dan terima kasih banyak juga yang sudah klik video eh review 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 ekornya ada dua puluh taruhnya Wih, Wih, Wih ... Wih, tadi kita salah kalau yang pertama tadi paling ganteng itu kita salah ini ganteng juga ini, Wih dadanya, coklatnya itu coklat seperti burung dewasa kakinya kasar Seperti tadi di kandang yang F5 Tapi Di antara F2 dan F5 itu Ini ada di antaranya bro Tapi ini termasuk yang kasar Sorry, sorry kita tunggu ke atas Kita agak jauh deh Kita agak jauh Ini ekornya ganteng banget Pasal ekornya sudah 20 Ada 20 ini Oh paruhnya ini Sebentar Jadi paruhnya dia gini Paruhnya gini bro Gak rata gini Paruhnya Ini ciri khasnya paruhnya apa namanya ya Nanti biasanya kalau udah dewasa Dia paruhnya akan keluar Akan jadi celah nih Sombong Oh dia paruhnya agak gini dia Paruhnya agak gini Ya mungkin ada sebagian orang bilang cacat Tapi gak juga sebetulnya Agak gini aja Dan banyak juga burung-burung yang juara Istimewa itu paruhnya seperti ini Kita hajar aja Di harga Empat Cuta Ganteng Ekor panjang banget Sumpah Wih saya mau ambil si daya Wih sebelum kalian Sumpah Ini ya Buat teman-teman yang nanti Mungkin mau coba koleksi Murai batu baru Ini boleh Nanti Mbak Widya yang akan ini Yang akan melayani Pokoknya melayani Om Cepi Lintas Utara Om Gondes Larwo Ada siapa lagi nih yang nonton Lisan Bastiar Ada lagi Om Komol doang Sudah menonton Terima kasih Untuk teman-teman yang nonton Live Facebook Dari Curik Sekarang kita spill lagi Eh buahnya di bawah Tunggu-tunggu dia naik Tunggu dia naik Tunggu dia naik Banyak banget bro Mungkin mau tanya yang lainnya Boleh-boleh aja Cuma karena memang sumber informasinya Dari video ini Ya Yang kita utamakan Yang akan kita jual keluar Biar lebih mudah Yang ada di video ini ya Gitu Mungkin nanti Mbak Widya ada gak Mulai batu lainnya Oh ada Tonton aja videonya yang ini Gitu Maksudnya Ya karena kita Keterbatasan waktu aja sih Keterbatasan waktu aja Takutnya Salah karena bagian penjualan Disini juga ada juga Teman kita yang namanya Bang Herman tuh ada juga Kalau di Bang Herman Mungkin nanti ada Kontennya ada juga Yang di arena 24 ada kok Cuma memang Mbak Widya ini Ini salah satu tim penasaran Tim penjualan seperti itu bro Ekornya ini ganteng banget 20 cm Kita gas lagi Karena memang kita mulai Tolong malet lagi Wih kita mulai jam berapa sih Jam 11 ada ya Jam 11 ada ya Jam 11 Jam 10 Tadi kita mulai jam 10 Jam 10 lewat Setengah 11 Sudah kemaleman ya Mungkin Orang rencana kita jam 8 ya Bang Herman ya Tadi kita emang Selat sih Dan kenapa juga Gue pakai batik bro Kebayang tadi siang Gue habis konten juga Konten sebuah Perusahaan yang Bergerak di bidang Saham Reksadana Tuh Banyak kan gue pakai ini Gue habis hondangan Habis kantor Itu ada di Gedung Papuon Lantai 12 Papuon Tower Kasab Lanka Kita lanjut Semari Mungkin biasa Kita akan lebih prepare lagi Mungkin pencahayaan juga Akan kita tambah Tapi kayaknya cukup terang ya Kurang gak sih Kurang ya Kalingan dong Yang bulat itu Itu ada Tapi cahaya dikit banget Dia mesti close up itu Yang youtuber-youtuber itu ya Iya tau Ada itu Nanti Coba kita bawa lah Terus kita ajar lagi Yang F3 Sorry 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 bro Ayo Juragan-juragan Ini lagi mencari juragan baru nih F3 Dan semuanya 4 jutaan ya bro Di video ini ya 4 jutaan ya Oh 4 juta Masih kurang Mau cari yang 5 juta Ada Ada Tapi di video ini 4 jutaan Oh 4 juta kemahalan Cari yang 3 juta setengah Ada 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 Pokoknya koleksi-koleksi yang sedang Atau akan kita tampilkan ini Itulah yang akan kita Utamakan untuk Cari juragan baru Bit ada siapa aja yang di Facebook Kadang nonton gak sih live Facebook kita Ada Karena kita gak pernah live Facebook Baru kali ini karena mau jualan Nah ini dia Ini dia burungnya Ketika temen-temen cari ekor yang agak pendek Ini dia Ini dia Ini ganteng Oh ini balak Gak balak sih bro Gimana ya Jadi ekornya putih Tapi yang di ujung Putih ujung itu Itu Nokta Nokta Ini mungkin dulu ada yang bilang Murai batu lampung Murai batu lampung Jadi ekornya dulu ya Agak pendek Cuma kan sekarang Penangkar ini juga silang sana Silang sana Silang sana Silang sana Jadi kadang-kadang udah gak ketemu Ini dari mana Oh ini blorok Iya bener Sorry bro Ini blorok Ini keren banget Karena bloroknya cuma ada di titik Di bawah mata sebelah kanan sedikit Ada di sebelah kiri sedikit disini Bloroknya Terus ada sedikit di kepala sini Terus ada di punggungnya sini Sedikit-sedikit Pantes ini blorok Ah udahlah Yang suka-suka blorok Ini dia Ini biasanya gaya tarungnya Gaya mainnya ini burung bisa istimewa Tapi ini kan tergantung Pengalaman teman-teman ya Ah yang blorok sama jelek Bang culik Kalau udah bagus gimana Kan begitu Ini ganteng juga Ini ganteng juga Jangan-jangan ini ada serian F Ini enggak sih Makanya sih enggak Jadi kalau serian F itu bro Itu dulu ada istilah Borneo Medan itu dijodohin Itu untuk mencari gaya tarung Variasinya lebih Jadi kalau burung Kalimantan sana Borneo itu gaya tarungnya maju Kalau yang Medan itu lebih ke ngeplay Ngerol nembak Ini keren banget Ekornya enggak panjang Pendek tapi enggak pendek-pendek banget Ini paling baru sekitar 16 cm ini 16 adalah 16 cm ini Kakinya cenderung putih Pastol 8 bulanan Tapi ini kakinya Putihnya agak kasar dia Agak tebal Karena kaki murah itu ada yang Jenis lilin Maksudnya Ini tipenya tipe lilin Jadi Walaupun dewasa banget Terlihat basah Kalau ini kakinya kering ini Warna putih Ini pasti ganteng banget Ini pasti ganteng banget Dan ini kita hajar 4 juta Nego Langsung nanti Jafri Mbak Widya Nomor whatsappnya disimpan Ini blorok Nanti akan kita coba Buat video Sebanyak mungkin Jadi memang Setiap ada kesempatan Kita akan live lagi Dan nanti ketika Youtube juga bisa live Kita akan live berbarengan Jadi Ketika teman-teman ini Nontonnya setelah Video ditanya Tidak apa-apa Tanya aja Mbak Widya Yang F3 Yang blorok Masih ada gak? Ada Bisa nego gak? Misalkan Mbak Widya bilang Enggak Gitu Yaudah bayarannya sih 4 juta Soalnya Mbak Widya itu Ya namanya wanita Bro Kalau lagi PMS itu Suka agak ini Enggak Enggak kurang lagi Enggak kurang lagi Tapi kalau liatnya enak Gue habis laku Yaudah Mungkin dikasih diskon Bisa aja Kita hajar yang Kandang F2 Ya Ini kamu Label video ini Tuh Nanti Mbak Widya yang melayani Teman-teman ya Mbak Widya aku mau liat dong Videonya dong Lebih deket Ada 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 Tuh kan ekornya memang pendek ya Blorok kan Trotototot Trototot kan Terus ada Siapa lagi Ada Om Dedy Depot Hoki Sudah menonton Om Rian Marco Reni Thank you Om G Yantolin Thank you Om Danang Tri Sedang menonton Live Terima kasih banyak wdwins tuh 0857 1960 6827 nomor whatsappnya disempan aja kita ganti burung ya kita ganti burung yang F2 kita ganti burung yang F2 F2 itu maksudnya nomor kandangnya bro nomor kandangnya F2 itu ini F2 ini F3 gitu ya bukannya burung ini serian F bukan gitu bang jangan F dah tandanya nanti akan kita lubah aduh akan kita lubah gak apa-apa akan kita lubah gak ada masalah dan mungkin temen-temen tanya bang berikut kandangnya gak ya yang kita tampilkan kandang kotak ya kalau mau kandang kotaknya gak apa-apa ini F2 tandanya ya bro F2 ya bentar ini juga ganteng ini ganteng kayak sekuteng belum mateng karakter ekor ini ekor panjang ini akan jadi ekor panjang ini udah masuk ke 19 cm mau 20 cm pastor 8 bulan ada ringnya di sebelah kanan itu ringnya berwarna emas dan warna gold agak gede kita pantau baru eh kita pantau baru paruhnya paruhnya agak sedikit lengkus oh masih ada paruh pihnya masih ada ujungnya masih ada ujungnya masih ada jadi kalau guru nanti dia nyepotinnya ketika dia akan mabung biasanya di apa ya dia matok-matok santar lah biar patah ujungnya ini masih ada masih ada ini ganteng ini ganteng kayak sekuteng hitam pekat kakinya putih tapi jari-jarinya agak-agak hitam semu tulangnya kasar juga jadi tulang kasar itu bro kalau versi gue ya kakinya agak besar dan agak tebal agak tebal seperti kaki dewasa padahal ini pastor belorok gak disini kok ada to-toto putihnya tapi tipis tapi tipis banget wait kamu lihat deh itu di paruhnya ada putihnya itu bulu atau apa sih kamu lihat gak di sebelah sini ada putihnya gitu ada ya sedikit ya ini ada darah bloroknya tapi tipis banget dan biasanya dia kalau blorok itu ada yang mutasi ada yang enggak juga pasti kan mutasinya bloroknya bisa tambah banyak seperti ini karena ini kan pasol dia baru-baru-baru apa ya masih bulu-bulu trotok pasol-pasol belum mabung nanti kalau mabung pertama bisa jadi bloroknya tambah banyak bisa jadi bloroknya akan hilang ini kandanya kita kasih tanda F2 bagaimana teman-teman yang ingin mengolesi burung ini yang di luar kota silahkan komunikasi sama Mbak Widya Mbak Widya saya tinggal di Jogja bisa enggak burungnya dikirim ke Jogja bisa-bisa aja bro nanti kita cari informasi mau lewat travel mau lewat bis atau Sokreta nanti ada rekan-rekan kita yang mencoba membantu pengiriman teman-teman sekalian dan mungkin teman-teman biasanya punya langganan bis punya langgan travel atau punya langgan kargo bisa mengarah kita Mbak Widya nanti burungnya dikirim lewat travel ini ya lewat kargo ini ya karena saya udah pernah kirim barang itu bisa aja yang pasti yang di luar kota yang memang tidak bisa datang ke kemari nggak bisa janjian ketemuan sama tim pemasaran di sini itu ongkos kirimnya ditanggung temen-temen sekalian dan harganya di video ini semuanya 4 juta mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Widy Wins Murai Batu ada lima koleksinya yang kita sampaikan silahkan aja di jawabin Mbak Widya apabila mungkin temen-temen tertarik dan ada lagi nggak connecting lainnya ada Bro karena kita ini 100 ekor itu lebih tapi kenapa sih Om Ciliko cuma 5 ya kita karena waktunya memang sudah larut malam ya yang live aja itu jam berapa jam berapa coba Bapak Widya sekarang jam 11 lewat 18 tuh jam 11 lewat 18 terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang masih ada aktivitas malam hari silahkan lanjutkan aktivitasnya yang mau istirahat silahkan istirahat tidur nyenyak mimpi indah besok pagi seger dan semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat dan riski yang berlimpah terima kasih banyak yang sudah nonton live Facebook dari culik eh Kaila Kanja dan untuk yang nonton di channel YouTube Arena 24 Anda semua fighter silahkan aja simpan nomor WhatsAppnya telepon langsung atau hubungi langsung nggak usah ditawar lagi kalau memang ada riski mau ditawar lagi juga silahkan-silahkan aja harganya berapa semua kita buka di 4 juta Arena 24 sport gaspol Widdy wins burung lu pasti jadi winner wins 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 ok ha haa ha 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 haaか buat pake minat 희hh mayat ah selamat menikmati